Ada pertanyaan? Ya ini dulu yang duluan, silahkan Entah-entah ini Pak Kemeng Ini terduga pelakang dari UNF300 Raja Wijaya Ini kalau gak salah ini Satgas Pantas atau gimana Pak ya Kemarin sempat dilepas Pak Agus Beanto masih wakasat April tahun 2023 Artinya ini menjelang perdantian gitu Mungkin ada arahan dari Panglima atau terkait penempatan evaluasi Satgas Pantas ini Itu aja sih Baik, bahwa setiap satuan tugas operasi Tadi sudah disampaikan oleh Pangdam, oleh Tadis Penat Sudah ada prosedur, sudah dibekali semua aturan-aturan main Jadi perlu kita tegaskan lagi Saya tegaskan dan kami tegaskan Kita tidak pernah ada SOP untuk kenjakan keterasan Dan mereka sudah firm, sudah tahu hal itu Jadi ini memang oknum Sehingga kami sangat menyayangkan hal itu Kurang lebih begitu, terima kasih Ada yang lain Ini tadi dibunyi, ini nih Selamat sore, Pak Kapus Pen, Pak Kapus Penat, Pak Pangdam Izin, saya Santi Dewi dari Hidayat Lans Pak, ada beberapa pertanyaan Satu aja, satu aja Supaya yang lainnya kebahagiaan Oh oke, dua boleh ya Pak Pak, berarti saya ingin mempertegas bahwa Kejadian tidak kekerasan itu terjadi ketika Perajur TNI sudah meminta keterangan kepada yang bersangkutan Kemudian yang kedua Ini kan sudah menjadi konsumsi publik Termasuk juga warga di Papua Ini Pak Pangdam Bagaimana caranya meraih kembali kepercayaan warga Agar tidak terpengaruh narasi Bahwa selama ini yang dipersepsikan TNI Maka pindah kekerasan Itu jadi kenyataan di persepsi publik Itu saja, terima kasih Baik, yang pertama saya jawab Nanti yang kedua, Bapak Pangdam Jadi tidak kekerasan itu Memang terjadi ketika dia sudah ditangkap Dan Kogoya ini Definit Kogoya ini adalah Seorang anggota KKB Dan dia mengakui Sudah melakukan penembakan Sebelumnya Terus juga ada rencana pembakaran Penghadangan Nah, disitulah Mungkin anggota kami Anak muda, timbul emosinya Itu kurang lebih seperti itu Kurang lebih ya Yang pertama Yang kedua, silakan Bapak Pangdam Baik, terkait dengan Bagaimana merebut kembali Tidak ada yang hilang, Pak Kepercayaan masyarakat Papua Kepada NKRI Tetap Kejadian ini adalah Kejadian pelanggaran hukum Yang akan kami atasi Dengan proses hukum Terima kasih Terima kasih Bapak-Bapak Pembinaan dari Keperna di dunia ini, Pak Aku, organisasi kami pun bukan yang Superman Yang semua ada titik lemah Yang selalu kita upayakan Perbaiki-perbaiki Dan itu yang terjadi saat ini Bahwa kami berusaha Sesempurna mungkin Menampilkan TNI yang Bersahaja Yang bersama rakyat TNI Buat Demikian kembali tanggapan kami, Mbak Ada tanggapan? Boleh Jadi, begini Mbak Ini kan konflik yang terjadi Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan kelompok KSC atau KKB Yang diekspos oleh kelompok KKB Atau OPM di sini Adalah Bagaimana yang jelek-jeleknya Dari sisi pemerintah Republik Indonesia Dalam hal ini TNI dan KORI Yang sedang bertugas di sana Ini namanya KORI dalam perang Namanya propaganda Nah, jadi itulah yang disebarkan saat ini Untuk menghancurkan Moril prajudi TNI Sehingga prajudi TNI Tidak mendapat kepercayaan lagi Dari masyarakat Papua Nah, itu yang perlu kami sampaikan di sini Bahwa ini adalah perang urat-sarab Dari medianya pihak Yang pertentangan dengan komunitas Itu yang dipahami bersama Dan banyak juga kekesan-kesan lain Yang sudah dilakukan oleh Pihak KKB atau KST Yang juga banyak tersebar Baik, saya menjawab Bu tadi ya Memang Kita akui masih ada saja Kekerasan yang terjadi Dan kami terus berupaya Untuk mencegah itu Dan semakin baik Dari hari ke hari semakin baik Jadi perlu diketahui bahwa Prajurit yang ada di Papua Yang sedang bertugas di Papua Ya, baik itu Kodam Maupun Satgas-Satgas yang ada Totalnya itu ada 19 ribuan Yang melakukan kemarin kan Hanya berapa orang itu Jadi tidak bisa digeneralisasi Yang kan tidak mungkin kita Menanam padi di satu hektare Ada alang-alang satu Terus kita harus tebak semua satu hektare Nah, ini yang sedang dilakukan oleh TNI Yang salah-salah ini kita evaluasi Kita jadikan bahan Untuk kita perbaiki Sehingga pelaksanaan tugas ke depan Tentunya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu Demikian Oke, satu lagi terakhir Ini tadi yang lain Ini dari tadi Mohon maaf Ini terakhir yang mewakili semuanya Baik ya Jadi ada tiga orang yang ditangkap pada saat itu Jadi mereka akan membakar puskesmas Ya, jadi anggota kami mendapat laporan dari masyarakat Bahwa ada kelompok KKB yang akan membakar puskesmas Omukia Yaitu di daerah Gome Tidak jauh dari pos kami Hanya kurang lebih 300 meter dari pos Gome Sehingga bersama-sama Kita dengan kepolisian Dengan semua aparat keamanan di sana Untuk mengamankan puskesmas ini Karena puskesmas ini dibutuhkan masyarakat Ya, untuk melayani Kesehatan di sana Jangan dibakar Sehingga ketika kita mengamankan itu Mereka menembak pasukan kita Sehingga terjadi kontak tembak Dari kontak tembak ini Pasukan kami melakukan pengejaran Dan tertangkap tiga orang Yaitu yang pertama Warinus Kogoya Kemudian Alianus Murid Dan Defius Kogoya Nah Ketika ditangkap Mereka Ditemukan juga Membawa satu pucuk Senjata Moser Dan beberapa Butir munisi Juga ada alat-alat yang lain Ada senapan angin Ada senjata tajam Dan sebagainya Mereka akan dibawa Ke Polres pada saat itu Tetapi di jalan Satu orang Loncat dari mobil Yaitu Warinus Kogoya Karena Warinus ini adalah DPO Polres Puncak Yang terus Beberapa kali Melakukan penyerangan-penyerangan Di daerah Puncak Ilaga Dan melupakan Pelaku Pembunuhan Pekerja Puskesmas Omukia Yang dimana mereka akan bakar ini Meninggal beberapa orang Pada saat itu Juga pelaku penembakan Anggota Satgas 300 sendiri Dan beberapa fasilitas Mereka bakar Di situ Nah mungkin karena dia ketakutan di sini Berusaha melarikan diri Loncat dari mobil Dengan tangan terikat di belakang Karena mungkin Tidak ada keseimbangan Tangan diikat Sehingga jatuh dan terbentur Kepalanya dibatu Dibawa ke Puskesmas Tetapi meninggal Sedangkan yang dua orang ini Yang satunya Itu ditangkap Ketika penyergapan Dia meloloskan diri Tetapi ada Pasukan yang menutup di Gome Menangkap dia Dia ini juga satu kelompok dengan mereka Nah disinilah mereka Melakukan penganiayaan Tetapi Setelah itu dibawa ke Puskesmas Kemudian Diobati dan dikembalikan ke masyarakat Jadi sekarang ini mereka Dalam kondisi Baik Sudah dikembalikan kepada keluarganya Demikian Terima kasih banyak Atas kehadiran para media Mudah-mudahan pertemuan ini Ada manfaatnya Terima kasih